Banyak sekali smartphone pilihan dengan rentang harga Rp 2 jutaan, namun kali ini kita akan bandingkan antara andalan kedua pabrikan ini, Realme dengan Narzo 50A dan Infinix dengan Hot 11S NFC. Welcome back friends, di Realme Adrian, senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian kembali. Nah, di video kali ini kita akan bandingkan antara kedua smartphone ini karena mereka berdua ini dijual dengan harga yang sangat mirip. Realme menghadirkan Narzo 50A dengan rentang harga Rp 2,3 jutaan untuk internalnya Rp 4x128, sedangkan Infinix menghadirkan Hot 11S NFC yang dijual dengan harga Rp 2,4 jutaan untuk internal Rp 6x128. Sekilas terlihat kalau keduanya memiliki internal varian yang berbeda khususnya di RAM-nya, di mana Infinix unggul dengan 6GB sedangkan Narzo 50A dengan 4GB, namun tentunya ada perbedaan dari keduanya. Nah sekarang mari kita lihat keduanya dimulai dari sisi layarnya. Saat kita menatap layar kedua smartphone ini, kamu pasti notice kalau layar Infinix ini lebih besar jika dibandingkan dengan Narzo 50A. Dan ya, itu benar. Infinix unggul dengan layar 6,78 inch beresolusi 1080p dan memiliki tingkat kecerahan layar 500 nits. Sedang Narzo 50A memiliki layar lebih kecil 6,5 inch beresolusi 720p dengan tingkat kecerahan 570 nits. Sehingga jika kamu lihat pergampingan, walau layar Narzo ini lebih kecil, namun layarnya ini guys lebih terang jika dibandingkan dengan layar Infinix. Untuk perbandingan layar kali ini, favorit saya jatuh kepada Infinix Hot 11S NFC. Karena berhasil memberikan kita layar yang lebih besar dan juga layar ini sudah beresolusi Full HD+, dan juga tingkat resolusinya ini memiliki kerapatan pixel 399 ppi, di mana resolusi Narzo sedikit lebih rendah di 270 ppi. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi untuk build quality dan desainnya. Untuk tema kali ini, saya lebih cenderung menyukai apa yang Realme berikan di Narzo 50A. Dilihat dari model back cover yang disebut diagonal strap design, ini jujur terlihat sangat menarik, dan memberikan kesan sport look untuk penampilan Narzo yang dipadukan dengan desain rumah kamera yang modern. Membuat Narzo 50A ini tampil memukau, dan jika digenggam, bodinya ini pun terasa tebal dan solid. Bisa dikatakan memiliki durabilitas tahan banting. Kemudian berpindah ke Infinix, dibandingkan dengan Narzo, Infinix lebih terlihat sederhana dan minimalis, layaknya smartphone entry-level dengan finishing yang terlihat kekinian. Dengan memilih garis desain mainstream, Infinix juga menghadirkan cita rasa smartphone casual harian. Namun sayangnya, pemilihan finishing glossy ini membuat PR terbesar, karena sidik jari kita sering sekali menempel. Dan kalau digenggam pun terasa kurang solid, dan baiknya segera lindungi Infinix dengan case agar aman kalau terjatuh. Kemudian di sisi lain yaitu audio, untuk kelengkapan dan kesempurnaannya, kali ini favorit saya jatuh kepada Infinix kembali. Hal ini karena Infinix sudah dibekali dengan dual speaker di sisi atas dan bawah, sedangkan Narzo hanya memiliki satu speaker. Tapi, jika kamu tidak suka mendengarkan audio yang keras, maka kedua smartphone ini masih menyediakan audio jack, sehingga kamu bisa mendengarkan lagu favorit kamu tanpa mengganggu orang di sekitar. Dan juga akan pas saat kamu ingin fokus gaming. Bicara soal gaming di smartphone, tentunya hal ini sudah sangat sering kita lakukan, dan juga menjadi salah satu hobi saya. Dan tentunya kalau harus memilih salah satu di kedua smartphone ini, maka pilihan saya adalah Infinix. Walau performa chipset Helio G88 di Infinix tidak jauh berbeda dengan Helio G85 di Narzo, namun ada dua keunggulan di sisi gaming pada siri Infinix ini, yaitu kehadiran layar yang lebih besar dan sertai dengan 90Hz refresh rate. Dua hal ini sangat berperanan penting karena dengan layar yang lebih besar, maka view battlefield akan terlihat lebih baik. Plus karena bodinya yang besar juga, maka grip tangan kita akan lebih sempurna. Berikutnya, kita akan tes kamera di kedua smartphone ini. Namun sebelum kita tes kameranya, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe, karena dengan support kalian, maka channel ini akan bisa tumbuh dan berkembang dalam berikan konten-konten terbaiknya untuk kamu. Dan sekarang, mari kita langsung tes kameranya. Dan ini adalah tes selfie video untuk resolusi 1080p dengan temanya indoor dengan pencahayaan satu lampu di atas saya. Soal ekspektasi hasil warna dari kedua smartphone ini seperti ini dengan kamera selfie-nya, dan jarak pandangnya satu tangan. Dan ini adalah jarak pandang yang ideal jika kalian ingin menggunakan kedua smartphone ini untuk menjawab panggilan via WhatsApp call, Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya yang mengadakan selfie kamera. Nah, kita mulai dari Infinix. Terlihat seperti ini ya guys ya, di frame-nya saya terlihat lebih putih dari seharusnya. Dan juga ini adalah kualitas audio yang kalian dapatkan dari Infinix. Dan kita berpindah ke Narzo. Langsung terlihat nyata kalau warna di Narzo 50i ini jauh lebih kuning atau warm ya, jika dibandingkan dengan Infinix. Dan saya pribadi lebih menyukai warna di Infinix karena terlihat di Narzo ini sangat kuning sekali. Dan juga ini adalah kualitas audio yang kalian dapatkan dari Narzo. Nah, kedua smartphone ini berada di posisi indoor, tidak bergerak. So, mari kita atas langsung ke outdoor untuk melihat videonya jika kita sambil berjalan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bagi kita yang menyukai fotografi di smartphone, hasil fotonya Narzo ini lebih terlihat natural dengan komposisi warna yang lebih nyata. Dan finally, jika kamu bertanya kepada saya harus pilih yang mana sebagai salah satu smartphone kasual harian kamu, maka ini adalah rekomendasi dari saya. Jika kamu butuh smartphone kasual harian dari Infinix, maka dari Infinix, kelebihan dari sisi layar yang lebih pas untuk kamu. Suport 90Hz, support 90Hz, support 90Hz, support 90Hz, support 90Hz, support 90Hz, nah, kalau kamu lebih sering beraktifitas di luar rumah, saya lebih merekomendasikan Narzo untuk kamu. Kelebihan smartphone ini ada pada layar yang lebih terang sehingga kamu bisa melihat layarnya lebih baik di outdoor. Disupport juga dengan build quality yang lebih bagus dengan durabilitas tinggi tahan banting. Punya kamera yang lebih lengkap dan tak lupa baterainya lebih besar 6000 mAh yang bisa bertahan untuk seharian. Sekian dulu video komparasi antara Realme Narzo 50A dan Infinix Hot 11S NFC. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika kalian ingin support channel ini, maka kalian dapat membantu dengan klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkeharihan berkembang dalam memberikan konten-konten terbaiknya untuk kalian. Saya Adria Undor pamit dahulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.